Pendekar rambut emas jilid sembilan. Aku tak perlu memberitahukan nama. Namaku terlalu tinggi bagi kalian. Sebaiknya kalian pergi dan jangan mencari penyakit salima mengusir, menggerakkan lengan menyuruh lelaki-lelaki itu pergi, duduk kembali dan menangis seperti tadi terisak-isak, tak menghiraukan cenhok dan kawan-kawannya itu yang melenggong melihat sikapnya. Heran dan mengira gadis ini tak waras. Bisa menangis begitu saja padahal baru bicara seperti orang sehat. Hal yang aneh. Dan cenhok yang menjublak bengong tiba-tiba mendengar seruan seorang anak buahnya, yang tadi hendak mencolek salima. Cenpako, rupanya gadis ini gila. Tangkap saja dia dan telanjangi tubuhnya. Ya, ya NG lain tiba-tiba menyaut. Gadis ini meskipun gila tapi cantik, tuaku. Sebaiknya belejati dia dan kita nikmati beramai-ramai. Cenhok tertegun. Dia melihat anak buahnya ribut-ribut, tertawa dan merubung maju seperti laron, siap memeluk atau menubruk salima dari segala penjuru. Tapi salima yang tiba-tiba bangkit berdiri dan berkilat memandang semua orang mendadak membuat. 1. Semua orang menghentikan gerakannya. Tikus-tikus busuk, kalian tak dengar perintahku tadi? Kalian tuli dan minta mati. Semua orang membelalakan mata, terkejut sejenak. Nah, kalau begitu yang ingin kurang ajar kepadaku boleh maju salima melanjutkan, memandang semua orang. Yang ingin mencium boleh mencium. Semua orang tiba-tiba ribut. Mereka kembali bersuara gaduh seperti tadi, berbisik, tertawa-tawa dan menganggap salima bersikap lucu. Maklum, ancamannya tadi disertai senyum yang masih mempesona itu, senyum yang mengembang dan membuat orang mengira gadis ini main-main, kilatan matanya tertutup oleh senyum yang manis itu. Senyum mengejek yang sebenarnya penuh nafsu membunuh. Dan ketika si pencolek yang tadi gagal melompat maju dan mendaftar untuk mendapatkan cuman lebih dulu mendadak salima memasang pipinya dan melebarkan senyumnya itu. Boleh, kalau begitu kau majulah. Orang itu tertawa-tawa. Dia sudah maju mendekat, lagi-lagi tak merasakan kilatan mati salima yang mengerikan itu, tertutup oleh senyumnya yang manis mempesona dan membuat semua orang mabuk. Tapi ketika dia mendekat dan salima menggerakkan jarinya mendadak sebuah jerit ngeri terdengar ketika laki-laki itu roboh dengan dahi tertembus jari telunjuk. Kerat! Semua orang gempar. Mereka langsung mundur melihat robohnya teman mereka itu, tak mengira jari telunjuk yang begitu halus mampu menembus dahi sekeras pisau. Jari yang mengejutkan. Dan Chen Hock serta anak buahnya yang tiba-tiba terkejut dan sadar mendadak menjadi marah dan mencabut senjata. Tuaku, gadis ini gadis siluman. Dia membunuh Aswiyye, tangkap dan bunuh dia dan semua orang yang tiba-tiba kembali ribut dan mementak salima tiba-tiba menyerbu dan menyerang gadis itu. Sing-sing! Salima menjengek. Dia menjejakan kakinya, mumbul ke atas seperti orang terbang. Dan ketika orang terkejut karena salima menghilang begitu saja dengan cepat tahu-tahu golok dan pedang yang berhamburan menghujani gadis ini mendadak saling bacok dan bentur di tengah udara, mengenai sesama teman sendiri. Hei, kerat aduh! Orang-orang saling kaget. Mereka tak melihat kemana salima pergi, maklum salima mempergunakan ginkangnya yang luar biasa itu, mencelat ke atas di tengah-tengah hujan golok. Dan ketika orang-orang itu saling berteriak kaget karena golok atau pedang mengenai teman sendiri, maka saat itulah salima melayang turun. Gerakannya juga cepat, berputar ke kiri-kanan dan tahu-tahu disusul peki kangeri ketika tujuh kepala ditendang pecah, rontok dan terkulai roboh ke tanah. Dan ketika salima berdiri di tempatnya semula dan kembali memandang orang-orang itu maka Chen Hock dan anak buahnya berteriak tertahan, mundur dengan muka pucat, melihat delapan mayat yang sekejap saja sudah malang melintang di depan mereka. Siluman. Chen Hock sekarang sadar. Dia sekarang tahu bahwa gadis yang disangkanya biasa-biasa saja ini ternyata memiliki kepandayan begitu tinggi. Gerakannya cepat dan sukar ditangkap mata. Tapi melihat delapan anak buahnya roboh binasa mendadak laki-laki tinggi besar ini menjadi marah. Siluman betina, kau kiranya iblis pembunuh. Chen Hock membentak, maju sendiri dan kini menyuruh anak buahnya yang masih banyak itu. Mengeroyok pula, menimbulkan keberanian anak buahnya karena Seng pemimpin maju. Tapi begitu salima menangkis dan menggerakkan kedua lengannya menerima senjata-senjata tajam itu mendadak golok dan pedang patah-patah bertemu kedua lengan telanjang gadis ini. Peletak-pletak. Chen Hock dan anak buahnya kaget bukan main. Mereka melihat salima tertawa mengejek, dan ketika mereka terbelalak memandang tiba-tiba salima menggerakkan kakinya ke bawah, menyontek dan menendang pedang dan golok yang patah-patah itu, berhamburan ke arah mereka dan tiba-tiba menyerang bagai hujan yang luar biasa banyaknya. Dan ketika patahan pedang maupun golok itu mengenai tubuh mereka dan menancap sampai tembus ke dalam maka Chen Hock dan anak buahnya berteriak ngeri dan roboh mandi darah, Chen Hock sendiri kutung kakinya sebatas lutut, di babat patahan golok terbang. Krep-krep. Chen Hock dan anak buahnya bergelimpangan. Dua puluh tiga orang tiba-tiba tewas binasa, yang masih hidup tinggal Chen Hock dan dua anak buahnya, masing-masing buntung pergelangan tangan dan jari-jari kaki. Darah mengucur bagai pancuran bocor. Dan Chen Hock yang merintih dan terbelalak memandang salima tiba-tiba melihat gadis itu maju menghampirinya dengan sinar matu yang membuat laki-laki ini terbang semangatnya. Ang, ampun, lihiap, ak, aku jangan dibunuh. Salima berhenti. Dia telah berdiri di depan laki-laki yang tersungkur mandi darah ini, roboh dengan kaki putus. Dan salima yang mengejek memandang yang lain tiba-tiba menginjak punggung lawan. Kau minta ampun setelah terlambat? Mana itu kegaranganmu semula? Chen Hock mengerang. Ampunkan aku, lihiap. Aku, aku tak tahu dengan siapa aku berhadapan hektometer, dan sekarang tahu ya, tapi... Salima menggerakkan jarinya. Dia sudah terlanjur marah pada perampok-perampok kasar yang mengganggunya itu, kemarahan yang sudah ditahan-tahan sejak kekecewaannya terhadap Su Heng-nya, Kim Emo Ueng. Maka begitu Chen Hock meratap dan jarinya bergerak ke bawah tahu-tahu upun-upun laki-laki tinggi besar itu telah ditusuk ujung jarinya. Krep. Chen Hock menjerit satu kali. Pemimpin rampok itu. Berkelejotan sejenak, mendelik dan akhirnya roboh dengan nyawa melayang. Tewas di saat itu juga. Dan ketika Salima menggerakkan kaki menendang dua keriklah hitam tiba-tiba dua anak buah Chen Hock yang masih hidup tapi terluka parah tiba-tiba juga menjerit ngeri roboh menyusul pemimpinnya itu. Aduh. Suasana hutan sunyi kembali. Salima dengan tangan dingin telah menyelesaikan pertempuran itu. Pertempuran yang berat sebelah karena tentu saja para perampok bukan tandingannya. Gemas karena orang-orang itu tak mau pergi, mengeluarkan kata-kata kotor. Dan ketika semua orang menggeletak mandi darah dan Salima menendang mayat Chen Hock maka di saat itulah terdengar kekeh yang mengerikan di dalam hutan. Hehehe, kau pantas menjadi anggota kami, Tia Chiang Sian Li. Sepak terjangmu telengas dan cocok menjadi orang kedelapan dari Jitmo Kang Ou. Salima terkejut. Dia merasakan getaran kuat dari suara ketawa di dalam hutan itu, bumi berderak dan daun pohon bergerak-gerak, seolah kedatangan gempa. Tapi Salima yang tak melihat seorang pun keluar dari hutan tiba-tiba berkelebat ke dalam. Kau siapa? Bentakan itu disambut kekeh yang semakin mengerikan. Tawa yang dalam dan bergulung-gulung mendadak membuat sebatang pohon roboh, hampir menimpa Salima. Dan Salima yang marah mendengar tawa di sebelah kirinya tiba-tiba melejit dan mementak gusar. Setan Jahanam, kau siapa bersikap pengecut? Ayo keluar dan hadapi aku, krakbum Salima menghantam roboh sebatang pohon di mana tawa itu terdengar. Pekik tertahan tapi tawa yang semakin terkekeh-kekeh, melingkar dan tak melihat sebuah bayangan pun di tempat itu. Dan ketika Salima marah-marah dan mengobrak abrik pohon-pohon besar yang disangka sebagai tempat persembunyian lawan sekonyong-konyong tiga buah benda berwarna merah menyambar dirinya. S.S.H.H. Salima menjengek. Ia melihat tiga buah benda terbang itu bukan lain adalah tiga ular merah yang berbahaya, bisanya ganas dan tentu saja amat beracun. Tapi Salima yang meniup dan mengibaskan lengan ke depan tiba-tiba membuat tiga ekor ular yang menyambar mukanya itu roboh dan hancur di tengah jalan. Krek! Tawa yang tadi bergulung-gulung mendadak lenyap. Salima mendengar seruan marah di sebelah kanannya, sebuah benda hitam tiba-tiba kembali menyambar dari belakang, kali ini jelas sebuah bokongan yang amat curang. Tapi Salima yang lagi iagi mendengus dan mengibaskan lengan tanpa menoleh tahu-tahu memukul runtuh benda terbang ini, yang lagi-lagi seekor ular. Letak! Sekarang empat bangkai ular malang melintang di depan kaki Salima. Salima tak mendengar lagi suara lawan yang ada di sebelah kanan, tapi mendengar suling ditiup dan tiba-tiba isi hutan bergerak oleh suara suling yang aneh ini, tinggi rendah melenggang lengkok. Dan ketika Salima waspada dan siap mencari bayangan sip penyuling tahu-tahu suara berkersek terdengar di sekelilingnya dan ratusan ekor ular merayap datang. Haha, kau bertemu dengan Coa Ong Tok KWI, Salima. Anak buahku datang menyambut memberi hormat. Salima terbelalak. Dia jijik memandang ratusan ular yang tahu-tahu sudah mengepung, mendesis-desis di sekitar dirinya dan tak ada jalan keluar lagi. Melenggang lengkok membuat dia ingin muntah karena bau yang amis dari ratusan ular itu benar-benar membuat perut mual. Tentu saja tak mau dikurung dan siap meloncat ke atas sebatang pohon, tak jauh dari tempatnya berdiri. Tapi ketika suling ditiup tinggi dan puluhan ular merayap naik ke pohon yang diincar Salima mendadak Salima tertegun, melihat seluruh pohon sudah ditempeli oleh binatang-binatang melata itu, termasuk tanah di mana Salima berdiri, bergaris tengah 10 meter. Cepat sekali kejadiannya, sekejap mata. Dan Salima yang melotot memandang marah tiba-tiba melihat sebuah bayangan berkelebat, terkekeh-kekeh di belakang barisan ular itu. Seorang kakek tua yang hanya bercawat. Hehehe, kau tak dapat keluar lagi, tia cilang sian li. Sekarang dirimu terkepung dan tak mungkin terbang tanpa sayap. Salima tertegun, bersiap-siap menghadapi ratusan ular yang kini berhenti dalam jarak 2 meter atas perintah suling yang mengalun rendah. Kau siapa bentaknya marah, memandang kakek yang hanya bercawat itu dan membuat mukanya merah. Tapi kakek kurus yang terkekeh-kekeh di belakang barisan ular itu menjawab pendek. Aku Coa Ong Tok Kwei, iblis beracun raja ular dari mana kau tahu nama julukanku. Kakek itu, yang bernama Coa Ong Tok Kwei tertawa nyaring. Aku tahu karena aku telah mendengar ciri-cirimu, Salima. Kau gadis tartar yang telah membuat onar di kota raja. Hehehe, aku gembira, sepak terjangmu membunuh tikus-tikus busuk ini pantas mendudukan dirimu dalam jajaran Jit. Moke Ngou dan Coa Ong Tok Kwei yang kembali terkekeh-kekeh mendadak meniup sulingnya menyuruh ular-ularnya menegakkan kepala. Anak-anak, beri hormat pada calon ibu kalian Salima terbelalak. Dia melihat ratusan ular itu tiba. Tiba mengangkat tubuhnya, sebatas perut, menegakkan kepala dan mendesis-desis di depan tubuhnya, secara aneh mengangguk dan kembali meletakkan tubuh ke tanah. Jadi persis orang memberi hormat. Dan ketika dia tertegun dan tak mengerti akan maksud kata-kata calon ibu mendadak Coa Ong Tok Kwei sendiri berlutut di belakang barisan ularnya dan menyembah padanya, mengangkat sebatang tongkat ular kering yang diacungkan ke atas. Tia Chiang Sian Li, kita berjodoh menjadi suami istri. Dewa ular mempertemukan kita, Hus Dan. Coa Ong Tok Kwei yang tiba-tiba meniup tongkat tularnya mendadak menyemburkan lima jarum merah ke rambut Salima. Plak Salima terang menangkis, marah pada perbuatan kakek itu dan membuat Coa Ong Tok Kwei tertegun. Dan ketika Salima membentak dan melotot pada kakek itu maka Coa Ong Tok Kwei yang tinggi kurus dengan tubuh yang kerempeng itu mendelong mendengar kata-katanya. Coa Ong, aku bukan penyembah dewa ularmu. Kau jangan gelap bicara tentang suami istri. Ah, kau menolak pertemuan ini Coa Ong terbelalak. Kau merendahkan dewa ular yang telah mempertemukan kita untuk saling mengikat perjodohan. Weh, jangan main-main kau, Tia Chiang Sian Li. Kita telah ditakdirkan bertemu di sini dan berjodoh menjadi suami istri. Aku telah lama menunggu-nunggu calon ibu anakku. Salima jijik, mual memandang cawat yang tampak dekil itu. Baunya minta ampun, teruar sampai 10 meter. Coa Ong Tok Kwei gadis ini membentak. Kau jangan gila-gilaan membicarakan soal jodoh. Kau tua bangka tak tahu malu, siapa sudi menjadi istrimu. Menjadi pelayanmu pun tak ada gadis yang sudi, apalagi menjadi istrimu. Cih, kau tua bangka gila yang tak tahu malu. Coa Ong Tok Kwei tiba-tiba terkekeh. Tia Chiang Sian Li, kau memang calon istri yang aneh. Dewa ular memberitahu padaku untuk menyambutmu baik-baik, kenapa sekarang kau memaki-maki aku? Lihat, meskipun tua aku masih kuat, Tia Chiang Sian Li. Semalam aku dapat menggauli 10 gadis dusun tanpa letih. Kau tak perlu malu mendapat suami seperti aku dan Coa Ong Tok Kwei yang tiba-tiba tertawa dan menari meliuk-liukan pinggang tiba-tiba meniup sulinya. Anak-anak, bawa calon ibumu kemari. Salima terkejut. Suara suling yang melengking tinggi tiba-tiba membuat barisan ular yang tadi berhenti itu bergerak, merayap maju dengan mulut terbuka, mendesis-desis, tubuh melenggang lenggok menuruti irama suling. Sebentar kemudian sudah di depan kaki Salima. Dan Salima yang tentu saja marah dan mengira ular-ular itu akan menyerang dirinya mendadak berkelebat ke depan menginjak hancur ular-ular yang berada paling dekat. Kres-kres. Coa Ong Tok Kwei terbelalak. Dia otomatis. 13. Menghentikan sulingnya, membuat ular yang tadi bergerak juga berhenti. Dan ketika Salima mundur kembali dan Raja Ular ini mendelik akhirnya kakek itu mencak-mencak. Tia Chiang Sian Li, kenapa kau membunuh-bunuhi calon anak-anak tirimu sendiri? Mereka tidak menyerang, mereka akan membawamu baik-baik dan tidak menggigit. Salima menjengek, tentu saja tak percaya. Kalau mereka tak menyerang tentunya tak akan membuka mulut, Tok Kwei. Tapi karena mereka bergerak maka mereka juga akan kubunuh. Tidak bisa. Mereka anak-anak yang baik, mereka penurut pada suara sulingku. Lihat tanda seru dan Coa Ong Tok Kwei yang kembali meniup suling tinggi rendah tiba-tiba menyuruh barisan ularnya menari. Hayo, tunjukkan pada calon ibu kalian bahwa kalian anak-anak baik, anak-anak menari dan melengganglah sesuka hati. Yang lucu, buat ibu kalian tertawa. Salima mengerutkan kening. Dia melihat Coa Ong ini rupanya orang tidak waras, gerak-geriknya gila tapi rupanya lihai bukan main. Suara tawanya cukup membuktikan hikangnya yang kuat. Dengan tawa yang begitu saja mampu merobohkan sebatang pohon. Dan, Salima yang waspada memandang ke depan tiba-tiba hampir terkekeh melihat ratusan ular itu tiba-tiba bergerak, maju mundur melenggang lengkuk dan beberapa di antaranya bahkan saling belit, berdiri dan berjumbu dan akhirnya berpacaran antara yang betina dan yang jantan, mengikuti perintah raja ular itu. Dan ketika suara suling meninggi dan iramanya menunjukkan irama panas tiba-tiba Coa Ong tertawa. Lihat, mereka kawin di depan matu kita, Sian Li. Itulah Keru anak-anak memadu berahi. Salima semburat mukanya. Pasangan ular yang berpelukan di depan matanya itu mendadak lekat menjadi satu, berdiri dengan Keru yang aneh karena kedua tubuh ditunjang oleh ekor, saling belit dan kedua muka menjadi satu. Dan ketika yang jantan melepaskan hajatnya dan seng betina roboh ke tanah tiba-tiba salima merah mukanya ketika melihat tubuh dua ekor ular itu penuh nelendir. Haha, bagaimana, Sian Li? Nikmat mereka bermesraan, bukan? Salima muat. Dia jengah dan juga marah oleh pertunjukan yang dilakukan oleh Raja Ular ini, cepat melengos ketika pasangan yang lain roboh ke tanah dan satu persatu melepaskan diri, maklum bahwa hajat seng, jantan telah terlampiaskan. Dan salima yang melotot dan marah memandang kakek itu akhirnya membanting kaki berseru nyaring, Tok KWI, aku muat dengan segala pertunjukanmu ini. Usir ular-ularmu dan jangan ganggu aku. Hehe, itu tentu kulakukan kalau kau mau memenuhi permintaanku, Sian Li. Kita menjadi suami istri dan bikin anak-anak yang banyak. Cik salima semakin marah. Kau tak mau mengusir ular-ularmu ini. Baik, kalau begitu mereka akan kubunuh dan salima yang sudah berkelebat ke depan mendorongkan tangannya ke kiri kanan tiba-tiba melepas pukulan membunuh ular-ular itu, marah dan tak mau banyak bicara lagi dengan Coa Ong Tok KWI yang gila itu, membuat ular-ular itu mendesis dan banyak di antaranya yang terlempar oleh pukulannya, hangus oleh tiat Louis Kang yang berhawa panas. Tentu saja mengejutkan si raja ular itu yang melihat salima benar-benar membunuh ular-ularnya. Dan ketika salima juga mulai berlompatan dan menginjak hancur kepala ular-ular yang ada di situ dan masih diam karena Coa Ong belum meniup sulingnya sebagai tanda mendadak kakek bercawat ini membentak dan mulai meniup sulingnya itu, tinggi dalam nada marah. 16. Anak-anak, serang dan tangkap wanita liar itu. Ratusan ular itu tiba-tiba bergerak. Salima mungkin telah membunuh 30 ekor, sementara yang belasan ekor menggeliat-geliat dalam sekarat. Tak ada yang melawan karena perintah si raja ular belum terdengar. Tapi begitu Coa Ong meniup sulingnya dan nada tinggi yang marah itu jelas sebagai abah-abah menyerang mendadak ratusan ular yang merayap ke depan dengan cepat itu sudah menyerbu salima. SSH SSHH. Salima terbelalak. Dia melihat lidah yang menjulur keluar masuk itu, lidah yang bercabang dari ular yang beraneka ragam. Ada besar ada kecil, semuanya menyerbu mengikuti perintah suling. Dan Salima yang tentu saja marah dan jijik tak mau ditangkap tiba-tiba melengking tinggi dan mengibaskan tangannya ke sana-sini, memukul dengan tiat luikeng hingga sebentar kemudian 100 ular roboh bergelimpangan, mengunduk di depan kakinya, merupakan daging menjijikan yang menggeliat-geliat lemah. Dan ketika Coa Ong meniup sulingnya semakin tinggi dan ular-ular yang masih hidup menyerang tanpa menghiraukan kematian teman-temannya yang lain tiba-tiba Salima pusing dan mau muntah oleh bau yang amat amis dan Uap beracun yang mulai keluar dari tubuh ular-ular itu. Coa Ong, berhenti. Kalau tidak kubunuh semua. Ular-ularmu ini. Coa Ong tak menghentikan tiupan sulingnya. Dia melihat Salima mulai batuk-batuk, berlompatan sambil terus melepas pukulan, hebat sekali karena ular tak ada yang dapat mendekati tubuhnya dalam jarak dua tombak, selalu terlempar dan mati sebelum menggigit gadis tartar itu. Tapi karena uap beracun semakin memenuhi tempat itu dan jumlah ular juga luar biasa banyaknya hingga Salima semakin pusing mendadak gadis ini mulai terhuyung dan muntah-muntah, tak dapat menahan mualnya perut. Haha, sekarang kau roboh, Salima. Anak-anakku akan memberimu pelajaran dan tunduk pada Kucua Ong Tok Kwei tertawa, betapapun kagum tapi juga marah melihat ular-ularnya tinggal separoh, bangkainya menggunduk di mana-mana dan Salima mulai limbung, tak dapat keluar dari tempat itu karena delapan penjuru sudah dipenuhi ular yang demikian banyak. Dan ketika Salima memaki-maki dan mengeluh mendekat dadanya yang sesak tiba-tiba tanpa diduga seseorang muncul membawa obor. Lihiap, ular takut dengan api. Terimalah ini. Salima dan Coa Ong Tok Kwei terkejut. Mereka melihat munculnya seorang pemuda bertubuh tegap, usianya sekitar 30 tahun dan gagah dengan dagu berlekuk, matanya bersinar-sinar. Dan ketika Salima tertegun dan pemuda itu melempar obornya maka barisan ular tiba-tiba menyebak dan mundur ketakutan. Wut Salima menangkap obor itu, mendengar Coa Ong berteriak marah dan ular tiba-tiba membalik, mendesis-desis menjauhi obor yang dipegang. Sebentar kemudian lari berserabutan dan saling menyusup di antara teman sendiri, tentu saja membuat Coa Ong marah dan mencak-mencak. Dan ketika Suling berhenti ditiup dan kakek bercawat itu berkelebat ke arah pemuda yang baru datang ini mendadak si raja ular melepaskan totokan ke ubun-ubun pemuda itu. Orang Syeu, kau berani mati. Pemuda itu mengelak. Dia tak berani menerima totokan, terang terlalu berbahaya baginya. Tapi Coa Ong yang menggerakkan kaki dari bawah tau-tau menendang membuat pemuda itu terlempar. Des! Pemuda itu berteriak kaget. Dia bergulingan menjauh, meloncat bangun dan secepat kilat mencabut siang kiam, sepasang pedang, melihat bayangan kakek bercawat itu mengejarnya. Dan ketika Suling bergerak dan kembali menoto ubun-ubun kepalanya maka pemuda gagah yang sudah melenting bangun ini langsung menangkis. Trak! Salima terbelalak. Dia melihat pedang pemuda itu mental, kalah oleh Suling di tangan Coa Ong Tok Kwei, kalah tenaga. Dan Coa Ong yang sudah menggerakkan kaki dari kiri ke kanan tiba-tiba membuat pemuda itu mencelat dan jatuh di tengah-tengah barisan ular. Hei! Salima melihat adanya bahaya. Dia melejik dan mendorongkan lengannya, tapi si pemuda yang berjungkir balik dan mempergunakan pedang menusuk tanah tau-tau sudah berjempalitan dan keluar dari kepungan ular, dipandang kagum oleh gadis tartar ini yang melihat orang mengusap peluh. Dan ketika dua matu bentrok dan pemuda itu mengucap terima kasih atas bantuan Salima yang gagal karena si pemuda sudah mampu menyelamatkan diri sendiri maka Salima tergetar oleh senyum pemuda tak dikenal itu. Lihiyap, terima kasih. Coa Ong memang cukup berbahaya. Salima tertegun. Barisan ular sekarang sudah menjauhi mereka, meskipun masih mengepung. Dan si pemuda tak dikenal yang kini berada di tengah kurungan ular bersama dirinya tiba-tiba menghadapi Coa Ong Tok Kwe yang marah-marah mengepal tinju. Siang Kiam Hou Ye Ubing, kau benar-benar mencari penyakit. Ku bunuh kau, keparat. Siang Kiam Hou, hari mau berpedang sepasang, yang berdiri di sebelah Salima tersenyum mengejek, tak kelihatan takut sedikitpun. Tok Kwe, kau berkali-kali menyatakan hendak membunuhku. Tapi setiap kali itu pula aku selamat. Apakah ancamanmu kali ini juga terbukti? Kau memang iblis yang berbahaya, Tok Kwe. Tapi aku orang Syew akan selalu menentangmu setiap kejahatan kau perbuat. Keparat, apakah pamanmu tidak mengajar adat padamu? Kenapakah selalu usil mencampuri urusanku si Raja Ular mencak-mencak, agaknya memandang seseorang yang berada di belakang pemuda itu. Tapi si Harimau berpedang sepasang yang gagah mengedikan kepalanya justru menghadapinya dengan tenang. Tok Kwe, tak perlu kau menyebut-nyebut pamanku. Kita berhadapan secara pribadi. Kau majulah kalau kau ingin mengganggu nona ini. Kau minta mampus? Kalau kau bisa membunuh aku, aku siap membela. Nona ini dan siang kiam Ho Ye Ubing yang membuat Coa Ong Tok Kwe mencak-mencak dan semakin marah tiba-tiba memencet tongkat tularnya dua kali. Bocah, mampuslah, cet-cet. Ye Ubing mengelak. Dia lupa kalau Salima kebetulan ada di belakangnya, ganti menerima sambaran dua sinar merah itu yang bukan lain adalah jarum-jarum berbahaya. Tapi Salima yang meniup dan memukul runtuh dua jarum itu tiba-tiba melompat maju ke depan, penasaran dan marah pada kakek iblis ini. Saudara Ye U, kau mundurlah. Ye Ubing terkejut. Saat itu Coa Ong kembali menyerang, tiga sinar hitam kali ini menyambar mukanya. Tapi karena Salima meloncat ke depan dan otomatis menerima sambaran tiga sinar hitam itu maka Ye Ubing berteriak kaget ketika Salima tak mengelak. Nona, awas. Salima tersenyum mengejek. Dia terang tahu sambaran tiga sinar hitam itu, sengaja tidak mengelak, menggerakkan lengan dan mengepret dengan kelima jarinya mempergunakan tiat Lui Kang. Dan ketika jarum kembali dipukul runtuh dan Salima sudah berhadapan dengan kakek iblis itu sementara ular di sekeliling dirinya kian mundur menjauh karena takut pada obor di tangan kirinya maka Coa Ong terbelalak sementara Ye Ubing terpesona memandang kagum. Tok KWI, kau kiranya suka memergunakan senjata-senjata rahasia. Nah, mari kita bertempur dan biarkan ular-ularmu menyingkir. Blup Salima melempar obor di tengah-tengah barisan ular, tiba-tiba membuat ular berserabutan menyingkir karena obor meledak, tumpah minyaknya dan seketika membuat kebakaran di tempat itu, menjilat ranting-ranting kering dan tentu saja ular-ular itu berlarian menjauh, kelebahkan. Dan ketika Coa Ong berteriak dan Salima bebas menghadapi kakek ini maka siang kiam hou Ye Ubing juga melompat maju, khawatir membiarkan Salima. Nona, mundur. Biarkan aku saja yang menghadapinya. Salima menggeleng. Tidak, biarkan aku yang menghadapinya, saudara Ye U. Lebih baik kau gebah saja ular-ular yang lain kalau kakek ini memerintahkan anak buahnya. Tapi iblis ini licik sekali, Nona. Dia, sudahlah, Salima memotong. Aku tak takut. Pada segala kecurangannya, saudara Ye U. Kau, mundur dan biarkan aku sendiri. Ye Ubing tertegun. Dia melihat kekerasan Salima. Yang tak dapat dibantah, kembali beradu dengan sinar mati si gadis tartar yang dingin menusuk tulang, angkuh dan agak sombong. Perintahnya seperti perintah seorang ratu. Dan Ye Ubing yang menghela nafas mengangkuk mundur akhirnya berkata perlahan. Baiklah, tapi hati-hati menghadapinya, Nona. Coa Ong Tok KWI terkenal sekali dengan permainan sin Coa Kunya. Tongkatnya menyimpan banyak senjata rahasia yang aneh-aneh. Salima tersenyum, senyum mewah. Tak menghiraukan kata-kata itu dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan ketika lawan mendelik meremas tongkat dia sudah berkata menantang, menggosok telapak tangannya bersiap-siap dengan tiat Lui Kang. Coa Ong, kau boleh maju kalau ingin merasakan kelihayanku. Pergunakan senjatamu, aku akan bertangan kosong. Hiyah kakek ini mendelik. Kau sombong berani mati, Tia Cilang Sianli. Kalau begitu awas, aku akan membekukmu, Heh dan Coa Ong Tok KWI yang menggeliatkan pinggang seperti ular sekonyong-konyong membentak menubruk ke depan, kedua lengan terulur cepat membentuk paruh, atau mungkin kepala ular. Dan ketika tangan yang mirip moncong itu mendekati. Sasaran tiba-tiba kakek ini membuka jarinya dan secepat kilat memagut. Wulsh Salima mendengar desis seperti ular, tertawa dingin dan tidak menggelak pagutan itu. Dan ketika lawan menubruk dan dia ingin mengadu kekuatan tiba-tiba dengan bentakan yang sama dia menangkis dan mengerahkan tiat Lui Kangnya itu. Plak! Coa Ong Tok KWI berteriak tergetar. Lengannya mental, terbelalak melihat tangan lawan yang merah seperti besi membara, panas menyengat dan membuat dia kaget. Tapi Coa Ong Tok KWI yang sudah membalik seperti ular mendadak meliuk dan kembali menyerang, kali ini tangan kirinya menyambar, juga membentuk paruh atau moncong ular itu, mematuk dan memagut, sebentar kemudian membuka dan menutup seolah ular yang menggigit, gerakannya cepat dan melenggang lengguk dengan pinggang patah-patah. Hebat dan berbahaya sekali karena kedua lengannya mulai mengeluarkan bau amis, berlendir dan tiba-tiba membuat Salima mengerutkan kening. Jijik separuh heran bagaimana kakek itu dapat mengeluarkan bau wengur, persis seperti ular beracun. Dan ketika dia menangkis dan kali ini lengannya meleset bertemu. Lengan lawan yang licin mencijikan sekonyong-konyong Coa Ong Tok KWI berkelebat lenyap terkekeh-kekeh, menyerang dari segala penjuru. Sebentar kemudian lendir yang membasai kedua lengannya itu bercipratan ke sana kemari, membuat Salima ingin muntah, harus menampar atau mengibas mempergunakan ujung bajunya agar lendir yang bercipratan itu tak mengenai tubuhnya. Dan ketika Coa Ong juga memergunakan sulingnya dan senjata pemanggil ular itu mengaung-ngaung mengiringi Sin Coa Kunnya mendadak Salima terdesak dan kaget ketika suara suling menggelitik membuat telinganya gatal. Awas, tutup pendengaranmu dari suara suling, Nona. Kakek itu memergunakan Sin Coa Siawimnya, suara suling ular Ye U Bin berseru, melihat Salima terdesak dan sudah menutupi telinganya sendiri dengan kapas, terpengaruh dan gatal pula oleh suara suling ular yang dilancarkan kakek itu. Dan Salima yang mementak menyobek baju sendiri tiba-tiba menyumbat telinganya menuruti seruan Siang Kiam Hou, memang benar dapat menahan suara suling yang membuat telinga gatal itu, tentu saja membuat Tok Kwei marah-marah dan mencak-mencak memaki pemuda itu. Dan ketika Salima dapat bertahan dan melengking tinggi sekonyol. Konyong dia telah membalas dan ganti menyerang kakek itu. Plak-plak-plak. Salima mulai maju kembali. Dia mempergunakan tiat Lui Kangnya itu, tamparan tangan petir, membalas dan mendesak lawan dengan tubuh berkelebatan. Dan ketika Salima juga mengerahkan Ginkang dan berteriak mengimbangi kakek itu tiba-tiba pertempuran seru terjadi di antara dua orang ini, saling pukul dan tangkis, saling tak mau mengalah dan desak-mendesak. Sebentar saja lima puluh jurus berlangsung dengan cepat. Dan ketika Salima juga berani menangkis suling dan senjata di tangan kakek itu mulai berpeletakan bertemu tiat Lui Kang mendadak beberapa saat kemudian senjata itu wancur. Plak-plak. Coa Ong Tok Kwei memaki kalang kabut. Dia membuang sulingnya itu, marah bukan main, dipandang terbelalak oleh Ye U Bing yang kagum akan kehebatan tiat Lui Kang. Maklum, tiat Lui Kang ternyata lebih hampuh dibanding sepasang pedangnya itu, yang tadi bahkan terpental dan tak mampu membacok suling. Padahal senjata itu terbuat dari bambu. Dan ketika suling hancur dan Salima ganti mendesak kakek itu. Dua puluh tujuh. Dengan tamparan atau kepertan jarinya yang bertubi-tubi mendadak kakek ini mencabut tongkat tularnya. Tiat Chiang Sian Li, kali ini kau tak dapat menghancurkan senjataku. Salima bersinar-sinar. Dia besar hati oleh gebrakan terakhir tadi, mampu meremukan suling dan melihat senkangnya hampir berimbang dengan kakek itu. Tiat Lui Kangnya mampu menghadapi lawan meskipun hancurnya suling belum boleh dibilang suatu kemenangan baginya, karena kini lawan mengambil senjata baru yang lebih hebat, sebatang tongkat tular yang lebih keras dan liat. Dan ketika benar kakek itu maju kembali dan tiat Iui Kang tak dapat menghancurkan tongkat karena senjata di tangan kakek itu bisa lentur dan membalik secara aneh. Tiba-tiba Tok Kwei terkekeh dan melepas jarum-jarum beracunnya. Hehehe, ini lebih berbahaya, Sian Li. Kawakan roboh dan terjungkal di hadapanku. Chet Chet Choa Ong memencet gagang tongkatnya, menyemburkan tiga sinar kuning yang berkeredep seperti emas, menyambar dan membuat Salima terkejut karena jarak mereka terlalu dekat. Dan ketika dia membentak dan terpaksa menangkis maka kakek berjawat yang kembali di atas angin ini mendesaknya, dipandang gelisah oleh siang. Kiam Hou Yeh Ubing yang terbelalak melihat Salima harus menangkis dan berkali-kali membatalkan serangannya sendiri, diganggu oleh semburan senjata-senjata rahasia yang lesat tanpa disangka-sangka. Dan ketika Salima kembali mundur-mundur dan Choa Ong Tok Kwei melancarkan pukulan dengan tangan kiri mendadak jari yang kurus-kurus panjang itu mulur. Hehehe, mampus kau, bocah. Salima terkejut. Dia baru meruntuhkan lima jarum merah yang menyambar mukanya, mau membalas dan melihat lawan sudah menubruk dengan tangan terulur itu, mendengar jari-jari berkerotok dan tangan lawan memanjang. Dan ketika dia terkejut dan mengelak sambil membentak tahu-tahu tangan yang mulur seperti karet itu mencengkeram dadanya. Airh, bret. Salima membanting tubuh bergulingan. Dia hampir saja diremas dadanya, cepat melompat bangun, mendengar kakek itu tertawa kurang ajar dan baju luarnya koyak, memperlihatkan baju dalam. Dan ketika Choa Ong mengejar dan kakek itu kembali memencet tongkat untuk melepas jarum tiba-tiba Salima melengking tinggi mencabut benderanya, ingat pada bendera tartar yang dulu dipergunakan untuk mempengaruhi suhengnya agar pulang keluar tembok besar. Choa Ong, kau tua bangka keparat, krep-krep Salima mengebut benderanya, menyambut tujuh sinar hitam yang kini menancap di kain benderanya itu, mengejutkan lawan. Dan ketika Choa Ong terbelalak dan kaget melihat gadis itu mencabut senjata yang aneh Tau-tau Salima telah mengibas dan mengebutkan benderanya untuk kedua kali untuk meretawur jarum-jarum beracun ke arah pemiliknya, tujuh sinar hitam yang kini terbang dan menyambar Choa Ong Tok KWI. Air, tak 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 Choa Ong menangkis, mempergunakan tongkat tularnya itu untuk meruntuhkan jarum-jarum sendiri. Dan ketika dia tergetar dan membelalakan matu, Tau-tau Salima telah melompat dan menyerbu dengan benderanya itu. Wut-wut. Choa Ong terkejut. Kain bendera menyambar secara berkibar, bergerak dari atas ke bawah. Siap menakupi kepalanya dan membuat pandangan terhalang. Tentu saja berbahaya. Dan ketika dia menangkis dan tongkat bergerak ke depan Tau-tau pukulan Tiat Lui Kang menyambar dari bawah tersembunyi oleh kain bendera. Des kakek ini mencelat. Dia menjerit marah, terpukul mentah-mentah dan menerima pukulan dengan telak. Dada terasa panas dan sukar bernapas. Ampek. Dan ketika dia memaki-maki dan melompat bangun Salima Sudah mengejar dengan pukulan seperti itu, mengibaskan kain bendera. Sementara Tiat Lui Kang menyambar dari belakangnya, terlindung, tertutup karena kain bendera bergerak. Kian kemari mengebut dan menghalangi pandangannya. Tentu saja berbahaya dan membuat kakek ini mencak-mencak. Kalang kabut. Dan ketika Salima menyerang dan tidak memberi kesempatan kakek itu membalas tiba-tiba Choa Ong terdesak dan mundur-mundur dengan muka pucat. Benar-benar kewalahan. Tiat Chiang Sian Li, kau wanita curang. Beneramu menutupi mata. Salima tak peduli. Dia tersenyum mengejek mendengar lawan berkawak-kawak, terus mendesak dan kembali mendaratkan Tiat Lui Kang di tubuh kakek itu, kali ini mengenai leharnya. Tapi Choa Ong yang dapat bangun kembali dan terus bertahan diam-diam membuatnya kagum juga. Kalau tidak memiliki Sinkang Kua tak mungkin Raja Ular ini mampu menerima Tiat Lui Kang. Tentu remuk dan hangus tubuhnya. Tapi sih, kakek yang hanya memar dan kebiruan saja menerima pukulannya menunjukkan kekuatan kakek ini, hal yang membuat Salima penasaran dan justru memperberat tekanan. Dan ketika kembali lawan menerima Tiat Lui Kang dan Choa Ong terguling-guling sambil mengumpat caci tiba-tiba Salima berkelebat melepas pukulan berbareng. Tok KWI, kau mampuslah. Raja Ular ini terbelalak. Dia melihat Salima mengebutkan bendera, gagangnya menotok sementara Tiat Lui Kang kembali menyambar di balik kain bendera, menuju ulu hatinya. Dua serangan berbahaya yang tidak kalah satu sama lain. Dan Tok KWI yang pucat menggereng marah tiba-tiba menggerakkan tongkatnya, menangkis bendera sementara tangan kirinya merogoh baju mengeluarkan seekor ular kecil berkulit emas. Dan begitu Tiat Lui Kang menyambar dan tongkat bertemu bendera mendadak kakek ini melempar ular emasnya ke pundak Salima, membuat Ye U Bin berteriak kaget. Awas, Kim Siaw Liyong, naga kecil emas, nona. Salima terkejut. Dia melihat berkelebatnya ular emas itu, mencium bau harum yang enak tapi memabukan. Tentu saja kaget karena maklum bahwa itu kiranya ular simpanan Cho Aung. Ular beracun yang paling berbahaya di dunia, Kim Siaw Liyong, ular bertubuh harum tapi bisanya luar biasa ganas. Dan Salima yang menarik bendera mengebut ular ini tiba-tiba berseru kaget ketika Kim Siaw Liyong menggigit dan menerobos kain bendera yang sudah berlubang itu, menyambar dan tetap menuju pundaknya untuk menancapkan bisanya, padahal saat itu Cho Aung terkekeh dan terbanting menerima Tiat Lui Kang, memandang Kim Siaw Liyong yang merupakan ular tak kenal menyerah, akan menggigit korban sampai korban roboh. Dan Salima yang tentu saja marah dan melempar tubuh bergulingan mendadak melihat ular itu sudah mendekati pundaknya, memuka mulut lebar-lebar dan dua taringnya yang kecil putih itu siap memagut, harum tubuhnya semakin menyengat dan membuat Salima pening. Tapi Ye Ubing yang berkelebat ke depan melempar sesuatu tiba-tiba menghentikan gerakan ular yang otomatis menggigit dan terkejut oleh sambaran benda ini, sebuah lengan karet yang menyerupai lengan manusia. Awas, krep ular itu menggigit marah. Dia tertahan oleh lengan ini, mendesis mengejutkan Cho Aung yang melihat ularnya jatuh ke tanah, gagal. Menyerang Salima yang bergulingan menyelamatkan diri. Dan ketika gadis itu melompat bangun dan Cho Aung membentak memaki Ye Ubing tiba-tiba kakek itu melejit menyambar ularnya. Siang Kiem Hou, kau pemuda tak tahu aturan. Ye Ubing mengelap. Dia melihat kakek itu melepas. Sebuah jarum, bersiap-siap kalau kakek itu lagi-lagi menyerang. Tapi Cho Aung yang telah menyambar ularnya dan melompat pergi ternyata melarikan diri, hanya memaki dan menyerang pemuda itu sekali saja, memekik-mekik di kejauhan dan rupanya penasaran atas bantuan pemuda itu kepada Salima, gadis yang hampir saja dia robohkan. Dan Salima yang tertegun melihat kakek itu melarikan diri tiba-tiba membentak, Cho Aung, jangan lari kau tapi baru menggerakkan kaki mengejar mendadak Salima terguling dan mengeluh roboh. Airh, beluk. Ye Ubing terkejut. Dia melihat Salima terguling tanpa sebab, melihat gadis itu mengeluh dan tidak melompat bangun. Dan ketika dia berkelebat menghampiri dan berseru memanggil Salima ternyata Salima telah pingsan oleh bau harum Kim Xiao Leong yang tersedot hidungnya. Harum ular yang mengandung. Racun. Ah, celaka Ye Ubing sadar, teringat akan berbahayanya ular itu yang amat ganas. Bau tubuhnya saja sudah cukup membuat orang pingsan. Dan Ye Ubing yang cepat bergerak menyambar Salima tiba-tiba terbang dan meninggalkan tempat itu menuju ke barat, khawatir kalau Cho Aung kembali dan tempat itu tak aman untuk menolong Salima. Dan begitu dia mengerahkan ginkang membawa Salima akhirnya Siang Kiam Hou Ye Ubing ini lenyap meninggalkan hutan sementara Cho Aung juga melarikan diri atas kegagalannya merobohkan Salima. Nona, bagaimana? Salima membuka mata. Dia berada di sebuah gua yang terang saat itu, masih pening dan mendengar pertanyaan Siang Kiam Hou Ye Ubing, pemuda yang gagah dan menolongnya itu. Dan ketika Salima lapat-lapat teringat semua kejadian di dalam hutan dan terkejut oleh bayangan Cho Aung mendadak gadis ini melompat bangun tapi roboh terguling, kaget melihat tenaganya seakan hilang begitu saja. Ah, mana serantua itu, saudara Ye U? Kenapa tenagaku hilang begini Salima pucat? Ditolong Ye Ubing yang cepat mengangkatnya bangun, tergetar merabat pundak yang halus dan mati yang terbelalak bersinar-sinar itu. Dan Ye Ubing yang menahan debaran jantung dan mendudukan Salima di pembaringan batu lalu memejamkan mata berkata perlahan. Cho Aung tak ada di sini lagi, Nona. Kawaman di tempat tinggalku sendiri. Salima tertegun. Begitukah dia melihat orang memejamkan mata? Kenapa kau menutup matamu, saudara Ye U? Sakitkah? Ye Ubing tersenyum. Tidak, katanya mengherankan Salima. Kini membuka matanya itu. Aku tidak apa-apa, Nona. Tapi. Tapi kenapa mulutmu meringis Salima memotong, melihat bahwa ketika memejamkan mata, tadi pemuda ini seperti orang meringis, seakan menahan sakit. Jadi mengherankan hatinya kalau sekarang pemuda ini tersenyum. Dan Ye Ubing yang tertawa pahit dengan muka merah tiba-tiba menunduk menghela nafas. Aku tidak apa-apa, Nona. Aku, Hektometer, aku hanya kagum akan kepandayanmu yang hebat itu. Salima tak percaya. Dia melihat pemuda itu berbohong, menyembunyikan sesuatu. Tapi Ye Ubing yang berkata akan mengambil bubur tiba-tiba meninggai ikannya sebentar dan menyuruh dia beristirahat, mengumpulkan tenaga. Maaf, aku harus menyiapkan makananmu, Nona. Seharian kau pingsan membiarkan perutmu kosong. Tunggu sebentar. Salima tertegun. Ia melihat pemuda itu telah lenyap meninggalkannya, terbelalak juga mendengar dirinya pingsan sehari penuh. Dan ketika pemuda itu pergi dan ia merasa perutnya lapar tiba-tiba Salima menjadi malu ketika perutnya berkeruyok. Dan tak lama kemudian Ye Ubing muncul, membawa semangkok besar bubur ayam dan teh panas, tersenyum padanya, meletakkan itu di atas meja. Nona, kau harus memulihkan tenagamu dengan cepat. Hawa beracun dari ular Kim Siao Leong telah lenyap meninggalkan tubuhmu. Ayo makan. Salima kembali tertegun. Dia melihat pemuda itu mempersiapkan segalanya dengan cepat, ramah dan tertawa padanya menyuruh makan. Tapi ketika pemuda itu hendak meninggalkannya dan Salima bangkit duduk tiba-tiba dia mengulapkan lengan berseru memanggil, saudara Ye U, tunggu. Ye Ubing berhenti. Ada apa, Nona kau hendak kemana? Aku, ah, aku hendak mengisi bak mandi, Nona. Membiarkanmu makan dengan bebas dan setelah itu mandi kalau kau ingin membersihkan dirimu. Hektometer, Salima heran juga. Di sini ada sumber raya, di belakang, Nona. Dan aku membuat bak mandi dari tong kayu. Kau dapat mandi setelah makan. Ye Ubing tertawa, kembali hendak keluar tapi dicegah Salima. Dan ketika pemuda itu heran dan ganti membelalakan mata maka Salima bangkit berdiri. Memandang bubur ayam yang masih panas itu. Siapa yang membuat ini aku sendiri? Kau tak berteman? Maksudmu Ye Ubing bertanya heran. Kau tak beristeri? Kau belum berkeluarga? Ye Ubing tiba-tiba terbahak. Nona, apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Aku tinggal sendiri di sini, aku belum berkeluarga dan tidak mempunyai istri. Salima mengerutkan kening, masih serius. Kalau begitu kau pintar masak katanya sungguh-sungguh. Bubur ayam ini rupanya mirip bubur nagai yang biasa dihidangkan untuk kaisar. Ye Ubing terkejut, tiba-tiba menghentikan tawanya. Nona tahu itu? Tentu saja. Salima bangga menjawab. Kau memberi keningar dan kembang cengkeh di sini. Bubur itu harum dan merupakan salah satu makanan yang paling digemari kaisar. Aku heran bagaimana kau dapat membuat itu. Ye Ubing membelalakan mat celebar-lebar. Nona, kau sungguh hebat sekali. Tebakanmu tidak meleset sedikit pun juga. Itu memang bubur nagai yang dagingnya ku ganti dengan ayam. Dan kau membiarkan aku makan sendiri ah, maumu. Aku tak habis makan sedemikian banyak, saudara Ye U. Sebaiknya bagi dua dan kau juga makan sebagian Salima duduk, memandang dengan matel bersinar dan kagum pada pemuda yang pandai menghidangkan bubur sedemikian lezat. Tapi Ye Ubing yang tertawa lebar tiba-tiba melompat keluar. Nona, kau habiskan saja masakan itu. Kalau tidak biar sisanya nanti ku makan. Apa? Tapi Ye Ubing telah lenyap. Salima mendengar tawanya yang gembira di luar sana, terkejut dan merah. Mukanya mendengar pernyataan orang. Tapi menganggap pemuda itu main-main dan berolok-olok saja, Salima duduk dan sudah menghadapi buburnya. Perut yang lapar tiba-tiba terasa makin lapar. Maklum, bubur itu amat harum dan sedap sekali, membuat perut merintih dan Salima tidak sungkan-sungkan lagi menyikatnya, sebentar kemudian melahap dan merasa tenaganya mulai pulih. Dan ketika seperempat jam kemudian Salima kekenyangan dan bubur itu tak dapat dihabiskan semuanya maka Ye Ubing muncul dengan muka berseri. Bagaimana, habis, Nona? Tidak, perutku telah terisi penuh. Aku tak dapat menghabiskannya, Salima menjawab, melihat pemuda itu memandang mangkuk buburnya dan tersenyum lebar. Dan teringat pemuda itu menggodanya untuk makan sisanya. Tiba-tiba Salima berkata tertawa, Nah, kau boleh makan sisaku kalau kau mau, saudara Ye U. Tapi aku tak memaksa kalau kau tak suka. Aneh. Ye Ubing mengangguk. Pemuda itu ikut tertawa, dan sementara Salima terheran tahu-tahu pemuda ini menyambar mangkuk buburnya dan betul-betul memakan sisa makanannya itu. Haha, ini satu kehormatan besar bagiku, Nona. Terima kasih. Salima bengong. Dia melihat pemuda itu lahap menghabiskan sisanya, mempergunakan sumpit yang dia pergunakan pula. Dan ketika sekejap kemudian sisa bubur itu habis dan Ye Ubing menghapus mulutnya dengan ujung lengan baju tiba-tiba Salima tertegun dan hampir tak percaya. Kau mau? Ye Ubing membalikan tubuhnya, menghadapi Salima. Kenapa tidak dia balas pertanyaan? Bukankah kau yang menyuruhku, Nona? Dan aku merasakan buburku semakin sedap saja, haha dan Ye Ubing yang menghentikan tawanya melihat Salima merah mukanya mendadak terkejut dan buru-buru menjura. Maaf, aku telah menyiapkan air untukmu, Nona. Kalau kau mau mandi silahkan, kuantar ke belakang. Salima sadar. Dia tadinya memang mau marah melihat Ye Ubing tertawa, seolah mau kurang ajar dengan kata-katanya itu. Tapi melihat pemuda ini bersikap wajar dan kata-katanya tidak dibuat-buat akhirnya Salima menghela nafas dan ingat bantuan orang. Saudara Ye U, terima kasih. Kau agaknya amat memperhatikan diriku. Ye Ubing tersenyum. Itu bukan soal, Nona. Sesama. Orang gagah kita wajib tolong menolong. Marilah, Nona ingin mandi, bukan? Salima mengangguk. Dia merasa tubuhnya gerah, peluh membuat tubuhnya lengket dengan baju. Dan ketika Ye Ubing mengantarnya ke belakang dan pemuda itu berhenti di sebuah pintu bersekat Salima melihat pemuda itu membungkuk sopan. Nona, silahkan masuk. Aku akan menunggumu di luar. Dan Ye Ubing yang melangkah pergi dengan sikap ramah akhirnya membuat Salima kembali tertegun memandang punggung orang. Saudara Ye U, adakah handuk di dalam? Ada, Ye Ubing berhenti sebentar. Semuanya lengkap di dalam, Nona. Tapi maaf, gayungnya dari tempurung kelapa. Salima mengangguk. Dia melihat pemuda itu kembali pergi, sebentar kemudian lenyap di luar dan tidak kembali. Dan Salima yang masuk ke tempat yang ditunjuk dan melihat perlengkapan di kamar mandi tiba-tiba tersenyum melihat gayung yang dikata pemuda itu. Memang benar, dari tempurung kelapa tapi berukuran besar. Bak mandinya penuh air dan tampak jernih, dingin menyegarkan. Tapi Salima yang mengerutkan kening melihat pakaian wanita ada di situ mendadak. Cemberut dan keluar lagi. Saudara Ye U, di mana kau? Ye Ubing tiba-tiba muncul, tampak gesit dan sigap. Ada apa Nona? Ada yang kurang? Tidak, Salima memandang curiga pemuda ini. Tapi dari mana kau dapat pakaian-pakaian wanita itu? Kau bilang tidak berkeluarga, tapi... Nanti dulu Ye Ubing tampak terkejut, melihat Salima bersinar marah. Itu ku dapatkan dari dusun di sebelah Nona. Aku membelinya dan bukan dari siapa-siapa. Ku siapkan itu karena tak ku lihat kau membawa pakaian ganti. Hektometer, Salima sadar, semburat mukanya. Kalau begitu maaf, saudara Ye U. Rupanya aku terlalu curiga. Baik, terima kasih dan Salima yang kembali ke kamar mandinya dan menyuruh Ye Ubing pergi. Akhirnya membuat pemuda ini tertegun menggeleng-geleng kepala. Hebat, kalau marah seperti singa betina Ye Ubing menunggu di luar. Setengah jam itu dia mendengar gejebar-gejeburnya air, melihat Salima rupanya gembira benar mandi dengan air yang dia siapkan itu, tak tahu bahwa dia harus mengambil air itu cukup jauh juga, tak kurang dari dua kilometer, air yang jernih di kaki bukit. Dan ketika setengah jam kemudian Salima muncul dan berganti pakaian dengan pakaian baru mendadak. Pemuda ini bengong dan kagum bukan main, melihat kecantikan asli dari gadis starter itu. Air, kau seperti seorang dewi saja, nona Salima terkejut. Kau di sini? Ya, eh, maaf Ye Ubing bangkit berdiri, masih ternganga tapi kini sadar akan sikapnya, bengong oleh rambut panjang Salima yang tergerai di belakang punggung, hitam lebat dan memikat sekali, dibiarkan mengering karena rambut itu masih masah. Dan ketika Salima tersenyum dan Ye Ubing jungkir balik oleh senyum ini akhirnya pemuda itu mendengar Salima tertawa. Saudara Ye U, di mana aku bisa menyisir rambutku? Aku butuh tempat berangin, airnya segar sekali. Ah, mari, nona, Ye Ubing melompat keluar gua. Kau dapat berangin di batu besar itu, tunggu sebentar aku mengambil sisir. Salima mengangguk. Dia sudah keluar dari gua itu, melihat sebuah batu besar yang enak untuk tempat duduk. Dan ketika Ye Ubing tergopoh masuk mengambil keperluannya Salima sudah melompat dan duduk di atas batu besar itu, melonjorkan kaki, menunggu pemuda itu. Sambil mengibas-ibaskan rambutnya. Dan ketika pemuda itu muncul dan Salima juga sudah mengering rambutnya akhirnya Ye Ubing berdiri di bawah terbelalak ke atas, melihat pipi Salima yang kemerah-merahan sementara gadis itu mulai menyisir rambutnya. Saudara Ye U, ada apa kau mendorong di sana? Ye Ubing terkejut. Eh, tidak, aku, ah, aku menunggu kalau-kalau kau memerlukan sesuatu lagi, nona. Mungkin kau butuh ini itu yang harus kuambilkan. Salima tertawa. Kau lucu, aku tak memerlukan apa-apa lagi. Sebaiknya kita bercakap-cakap dan kau naiklah ke sini. Ye Ubing merah mukanya. Tidak, katanya tersipu. Aku di sini saja, nona. Dan kalau kau ingin bercakap-cakap tentu saja aku gembira menerimanya. Ye Ubing melihat Salima telah selesai menyisir rambut, menyanggul dan kini mengenakan topi bulu burungnya itu, gagah dan terganti anggun dan agung. Dan ketika Salima tersenyum dan Ye Ubing menahan debaran jantungnya oleh senyum gadis tartar itu tiba-tiba Salima melompat turun. Baik, kalau begitu aku juga tak mau duduk di atas, Salima berkata. Dan kita bercakap-cakap sebagai. Sahabat, Saudara Ye U. Tapi sebelum itu biarkan aku kembali mengucap terima kasih atas semua bantuanmu dan Salima yang mengangguk merangkapkan tangan tiba-tiba membuat siang kiam hou Ye Ubing kikuk. Airh, jangan begitu, nona. Tak perlu. Salima tersenyum, mulai tertarik memandang pemuda ini. Dan ketika dua pasang metu beradu dan Ye Ubing semurat merah tiba-tiba Salima menarik nafas. Saudara Ye U, kau ini sebenarnya siapakah? Bagaimana dapat datang secara kebetulan membantuku menghadapi si raja ular itu? Ye Ubing ya dikduk. Aku, Hektometer, aku pengelana biasa saja, nona. Datang secara kebetulan karena aku ingin mendatangi para perampok-perampok itu. Chen Hock membunuh seorang hartawan berikut anak istrinya. Aku ingin menghajar kepala rampok itu, apalagi dia main-main mempergunakan nama Hek Eng Tai Hiap yang menjadi sahabatku. Hektometer, Salima tertarik. Jadi dia bukan Hek Eng Tai Hiap? Tentu saja bukan Ye Ubing berkata gemas. Sahabatku Hek Eng Tai Hiap sedang berpergian, nona. Dia seorang gagah bukan penjahat macam Chen Hock dan anak-anak buahnya itu. Lalu bagaimana orang Shichen itu ada di hutan? Itu? Dia datang untuk membalas sakit hati, maksudmu? Chen Hock pernah dihajar sahabatku, nona. Dia mendapat hukuman keras tapi rupanya tidak kapok. Dia mendengar sahabatku pergi, mempergunakan hutan itu dan merusak nama baik dengan menyebut diri sebagai Hek Eng Tai Hiap, membunuh dan merampok hingga aku mendengar perbuatannya. Tapi ketika aku datang ternyata kau telah membunuh manusia busuk itu. Tentu saja, Salima menjawab. Dia coba-coba menggangguku, saudara Ye U. Sudah ku peringatkan tapi tak mau pergi. Dan karena dia memang menyebalkan maka ku bunuh perampok itu bersama anak buahnya yang kasar dan kurang ajar. Ye U. Bing mengangguk. Memang tepat, nona. Kalau kau tidak datang tentu aku yang akan membersih tikus-tikus busuk itu. Dan kau sendiri, bagaimana bisa berada di hutan itu? Salima tiba-tiba muram. Pertanyaan ini mengingatkan kisahnya dengan Seng Suheng, betapa dia marah dan membenci Suhengnya itu. Dada tiba-tiba. Sesak dan mati menjadi merah. Tapi Ye U. Bing yang melihat Salima tak menjawab tiba-tiba merangkapkan tangan. Maaf, pertanyaanku rupanya tak berkenan di hatimu, nona. Aku menarik kembali pertanyaan itu dan biarlah kita bicara yang lain. Salima mengangguk. Saudara Ye U., kau rupanya seorang gagah yang baik hati. Kita memang sebaiknya bicara yang lain. Aku tak dapat menjawab pertanyaanmu karena pertanyaan itu akan mengungkit kepedihan hatiku. Sekarang bicara tentang dirimu, siapa itu pamanmu yang agaknya disegani coong? Dan ilmu silatmu lumayan juga, tapi kau masih tak dapat menandingi raja ular itu. Ye U. Merah mukanya. Aku memang kalah dibanding iblis tua itu, nona. Tapi aku tetap menentang perbuatannya yang jahat. Berkali-kali aku bertemu tapi berkali-kali pula aku lolos dari tangan mautnya. Dan pamanmu itu, siapa dia? Ah, Ye U. Yang mendadak muram. Pamanku itu adalah seorang yang aneh, nona. Sebaiknya aku tak usah memberitahukannya padamu. Dia orang Sye U, tindak tanduknya luar biasa dan acap kali aku sendiri harus memusuhinya. Tapi dia sayang padaku, dia pula lah yang memberiku sekedar ilmu silat hingga aku mahir. Mempergunakan sepasang pedang. Aku tak suka menceritakan keadaan dirinya, maaf. Salimah mengerutkan kening. Kau mau membalas sikapku? Ah, tidak Ye U. Bing terkejut. Aku tidak bermaksud membalas sikapmu, nona. Tapi demi kebaikan kita bersama sebaiknya cerita tentang pamanku itu tak perlu ku sebut. Kau nanti akan benci padaku. Aku tak menghendaki itu. Salimah merasa aneh. Kenapa, saudara Ye U? Jahatkah pamanmu itu? Ye U Bing tiba-tiba menutupi mukanya, gemetar. Nona, jangan desak aku tentang cerita pamanku itu. Aku tak menghendaki persahabatan kita menjadi terganggu oleh persoalan ini. Kau kasihanilah aku, aku tak mau membicarakannya. Salimah mengangguk, matanya tiba-tiba bersinar. Baiklah, aku mengerti perasaanmu, saudara Ye U. Aku tak akan mendesak kalau tak suka. Tapi seandainya, secara kebetulan aku bertemu pamanmu itu, aku tak tahu. Lalu terjadi kesalahpahaman, kami bertempur. Apa yang akan kau lakukan bila sampai pamanmu terbunuh? Ye U Bing pucat. Aku tak mengharap kejadian itu, nona. Dan kau pun tak akan gampang bertemu dengan pamanku itu. Ya, tapi seandainya. Tak ada pengandaian, nona. Aku tak mengharap kau bertemu pamanku itu. Ye U Bing berseru keras, meninggi nadanya dan bercat memandang Salimah. Dan Salimah yang merasa heran dan curiga tiba-tiba tersenyum manis. Baiklah, aku juga tak mengharap persahabatan ini terganggu oleh hal-hal lain, Ye U Tuwaku. Tapi kita berdua harus cukup terbuka dan jujur satu sama lain. Salimah merubah sebutannya, tak lagi memanggil saudara Ye U melainkan Ye U Tuwaku, kakak Ye U. Dan Ye U Bing yang mengangguk menghela nafas akhirnya berkata memandang gadis itu. Ya, keterbukaan dan kejujuran memang diperlukan satu sama lain, nona. Tapi tentu saja kita harus lues mempergunakannya. Kudengar suhengmu mengamuk di kota raja, betulkah? Salimah mengerutkan kening. Kau tahu dari mana ah, semua orang mendengarnya, nona. Masa kau tak tahu? Dan katanya Kaisar memberikan selirnya yang paling cantik pada suhengmu itu. Betapa beruntungnya dia. Salimah kaget bukan main, tiba-tiba melompat. Bangun. Apa? Apa katamu? Ye U Bing heran, terkejut juga. Aku mengatakan bahwa Kaisar memberikan selirnya pada suhengmu itu, nona. Dan katanya keributan itu terjadi karena salah paham. Salimah tiba-tiba mencelat. Bohong bentakannya ini mengejutkan Ye U Bing. Kau bohong, orang Sye U. Kau penipu. Ye U Bing tiba-tiba juga melompat bangun, kaget hatinya. Eh, siapa bohong, nona? Kenapa aku harus bohong? Kau boleh tanya semua orang bahwa Kaisar memang memberikan selirnya itu pada suhengmu. Kalau tidak salah namanya Binio, aku. Plak-plak Salimah tiba-tiba menampar, berkelebat memekik marah dan membuat Ye U Bing terpelanting roboh dengan hati kaget. Bukan main, tak tahu bahwa percakapan menjurus pada kesalahpahaman yang hebat. Salimah mengira yang dimaksud Ye U Bing adalah Kim Emowu. Eng, padahal sebenarnya adalah gurba. Dan Salimah yang melengking membanting kaki tiba-tiba membentak ketika Ye U Bing melompat bangun. Orang Sye U, kau pemfitnah Jahanam. Kau benar-benar memiliki lidah tak bertulang. Siapa bilang suhengku mendapat hadiah selir dari Kaisar? Apa? Maumu dengan omongan yang tidak karuan ini? Keparat kau, hati-hati menjaga lidahmu. Kalau tidak ingat pertolonganmu tentu sudah kubunuh kau. Jahanam dan keadaan yang tiba-tiba berubah 180 derajat dengan kemarahan Salimah tiba-tiba membuat Ye U Bing tertegun dan bengong memandang gadis ini. Tak tahu kenapa gadis Tartar itu tiba-tiba marah demikian besar. Seolah hari mau diganggu anaknya. Dan Salimah yang membanting kaki mendeliki pemuda itu tiba-tiba memutar tubuh melompat pergi. Orang Sye U, hati-hati menjaga lidahmu. Ye U Bing terbelalak. Dia seolah menerima petir di siang bolong, atau mendapat serangan angin topan di saat hari sedang cerah. Tapi Ye U Bing yang kaget dan marah melihat Salimah pergi tiba-tiba mengejar dan berseru dari belakang, nona, tunggu. Salimah mendengus. Dia tak menghiraukan seruan pemuda itu, mengerahkan ginkang dan tancap gas dengan macu berapi. Panas dan marah sekali mendengar berita suhengnya mendapat selir kaisar. Padahal baru saja beberapa waktu yang lalu dia berpisah dengan suhengnya itu. Jadi Ye U Bing berbohong. Entah untuk maksud apa. Tapi melihat pemuda itu sering meliriknya dan memandang secara diam-diam dengan penuh kagum. Langsung saja dia menduga pemuda itu ada hati padanya. Mungkin aksir, tahu akan kegagalan cintanya terhadap Kim M.O.U. Eng dan kini coba-coba membangkitkan kebencian dengan Kero mengarang cerita palsu. Sebuah taktik agar dia mudah terjebak dalam rayuan pemuda itu. Agar menerima cintanya. Jadi semakin ngladrah, ngawur, dan salang suruk, salah mengerti, maklum orang yang lagi patah hati memang gampang sekali tersinggung. Darah naik ke kepala kalau mendengar tentang sesuatu yang menyakitkan dari orang yang dicintai. Tapi Ye U Bing yang tetap mengejar dan berteriak-teriak menyuruh gadis itu berhenti ternyata semakin membuat Salima marah. Gadis ini menambah kecepatannya, siap memasuki hutan di depan dan meninggalkan pemuda itu. Dan karena ginkangnya memang lebih tinggi dan Ye U Bing masih di bawah kelasnya tiba-tiba Salima telah tiba di hutan itu dan langsung masuk. Tapi sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dari samping, bayangan seorang laki-laki yang gagah dengan kumis pendek, mengenakan celana hitam dengan ikat pinggang merah. Dan persis Salima memasuki hutan itu dikejar Ye U Bing. Tiba-tiba bayangan ini telah mencengkeram kundaknya dan langsung membentak. Nona, berhenti. Salima terkejut. Ia marah melihat bayangan tak dikenal tiba-tiba muncul mencengkeramnya, menyerang dari samping. Tapi Salima yang membentak menendang dengan kaki kanannya tiba-tiba menyambut dan menampar mempergunakan tiat lwi kangnya. Pergi kau, plak des. Orang itu berteriak kaget. Dia terjengkang oleh pukulan tiat lwi kang, juga tendangan yang mencuat dari bawah ke atas, tendangan miring. Dan ketika dia bergulingan melompat bangun maka saat itu Ye U Bing datang dengan napas terengah-engah, berteriak. Siok tua ku tunggu, tahan. Dia tiaci yang sian li Salima. Orang ini terkejut. Dia melihat Salima sudah berdiri tegak, matanya berapi-api, mukanya merah dan kedua lengan juga berkerotok membuatnya terbelalak. Dan ketika Salima memandang mereka berdua dengan muka tidak bersahabat maka Ye U Bing yang sudah tiba di situ buru-buru merangkapkan kedua tangannya. Nona, maaf, jangan serang-menyerang. Inilah sahabatku Hek Eng Tai Hiap Sok Guan Bing. Dia baru datang, tak tahu persoalan kita. Salima tertegun. Hek Eng Tai Hiap Sok Guan Bing. Juga tertegun, merasakan kelihayan Salima dalam gebrak yang cepat itu. Tapi Hek Eng Tai Hiap yang tiba-tiba tersenyum lebar dan mengebutkan bajunya mendadak melompat maju, merangkapkan tangannya. Aih, maaf Nona. Kiranya Kasumoy dari Kim Emowu Eng yang gagah perkasa itu. Pantas, ilmu silatmu hebat sekali dan pukulanmu juga luar biasa. Tentu itu tiat Lui Kang. Hek Tometer Salima mendengus, masih marah oleh persoalan Ye U Bing. Kau ada apa mengejar-ngejarku menyuruh berhenti. Kau mau mengeluarkan omongan tak benar lagi. Ye U Bing Pucat, memandang menggigil. Nona, kenapa kau marah-marah begini? Siapa bilang aku mengeluarkan omongan tak benar? Semua orang tahu akan Suhengmu yang menyerang kota raja itu, dan aku berani bersumpah Sok Tuwako ini pun mendengar sepak terjang Suhengmu yang telah bertemu Kaisar itu. Hek Eng Tai Hiap mengerutkan alis, merasakan ketegangan itu. Ada apa, Bing T, adik Bing? Kau maksudkan keributan yang baru-baru ini terjadi antara Suheng Nona ini dengan Jit Leong Chiang Kun? Ya, betul, Tuwako. Dan aku mengatakan bahwa Kaisar memberi hadiah selirnya pada Suheng Nona ini. Semua orang tahu, tapi Tia Chiang Sian Li menganggapku memfitnah. Hek Eng Tai Hiap terkejut. Dia memang telah mendengar pertempuran besar antara suku bangsa tartar dengan pasukan kerajaan. Mendengar kehebatan gurba yang membuat Jit Leong Chiang Kun kelabakan, bahkan konon empat panglima Jit Leong Chiang Kun tewas di tangan raksasa tartar itu, Suheng Salima yang lihai bukan main, mengamuk bagai seekor naga hingga tak seorang pun sanggup menahan. Tapi ketika pertempuran selesai dan kabar memberitakan bahwa semuanya itu terjadi akibat adu domba Hek Bong Lomo dan Siaw bin KWI dan Kaisar menyatakan penyesalannya atas kejadian itu dan gurba sendiri telah mohon maaf untuk mencari biangkeladi orang-orang sesat ini maka kesalahpahaman itu berakhir dan dapat diselesaikan baik-baik. Kaisar bahkan memberikan selirnya yang paling disayang sebagai pengikat tali persahabatan, konon gurba terjebak dan menerima selir cantik itu, Binio, kejadian yang didengar hampir semua orang dan membuat kota raja ribut. Maka heran, Salima tak percaya pada omongan itu dan menganggap P.E.U. Bing memfitnah. Tiba-tiba pendekar Garuda Hitam ini tersenyum pahit, menduga Salima tak mendengar karena gadis itu berada di selatan, jauh dari kota raja. Yang terletak di utara. Nona, apa yang dikata sahabatku Y.U. Bing memang tidak salah. Mungkin kau merantau terlalu jauh. Tapi aku yang baru dari utara dan mendengar kabar berita itu memang ikut membenarkan berita ini. Kaisar telah memberikan selirnya pada Suhengmu, dan pertikaian itu pun berakhir. Masa kau tak tahu? Salima pucat. Dan Suheng menerima pemberian. Itu? Ya, begitu yang ku dengar. Kalian bohong Salima tiba-tiba membentak. Kalian dusta, orang sis yok. Kau dan temanmu ini sama saja. Ah dan Salima yang menangis terseduh-seduh mendadak memutar tubuhnya melompat pergi, merintih dan melengking membuat bulu Roma berdiri. Dan ketika Y.U. Bing dan Hek Eng Tai Hiap terbelalak tahu-tahu Salima lenyap memasuki hutan. Nona. Salima lenyap di dalam. Y.U. Bing hendak mengejar, mengeluarkan seruan kagetnya itu dan memanggil Salima. Tapi Hek Eng Tai Hiap yang mencekal lengannya dan berdiri mengerutkan alis tiba-tiba menahan. Jangan kejar, gadis Tartar itu agaknya mendapat pukulan batin, Bing T. Aneh sekali kenapa ia harus marah-marah mendengar Su Hengnya mendapat selir, Y.U. Bing gemetar. Apakah? Mungkin saja, Hek Eng Tai Hiap mengangguk, langsung mengerti dan menduga kemana arah pertanyaan temannya, memotong cepat. Mungkin saja memang begitu, Bing T. Tapi kita tak perlu ikut campur. Itu urusan pribadi. Mereka orang-orang yang luar biasa dan amat hebat. Terlalu berbahaya bermusuhan dengan mereka. Y.U. Bing tiba-tiba lemas. Pemuda ini pucat, mukanya mendadak kuyu, sinar matah, tak bergerak lagi dan berdiri mematung memandang kepergian Salima. Tak menduga sedikit pun juga bahwa pertemuan mereka yang berawal dengan kegembiraan dan keakraban itu mendadak sontak berubah 180 derajat, drastis berbalik menjadi saling bermusuhan. Dan Hek Eng Tai Hiap yang menekan pergelangannya dan agaknya tahu apa yang terjadi. Tadi tiba-tiba mengajak pemuda itu pergi, mengajak Siang Kiam Ho Ye U Bing yang baru terlena asmara menjauhi hutan di mana Salima lenyap. Dan begitu pendekar Garuda hitam ini menyendal temannya akhirnya Ye U Bing mengikuti dan berlari sambil memejamkan mata. Su Heng, kau laki-laki keparat. Kau laki-laki terkutuk Salima menangis terseduh-seduh, sakit hatinya dan malam itu tiba di sebuah kelenteng rusak di kaki sebuah bukit kecil, duduk dan melempar tubuh dengan menutupi kedua muka, pedih sekali. Hati serasa tertusuk-tusuk duri dan sakit bukan main membayangkan Su Hengnya itu, Kim Emo U Eng. Dua kali mendengar Su Hengnya mendapat hadiah selir dari Kaisar. Padahal beberapa saat yang lalu Su Hengnya itu telah menyatakan cinta padanya, mengecup dan mencium bibirnya penuh mesra. Kecupan yang membuat dia terbawa ke awang-awang dan bahagia sekali. Mengharap kejadian itu akan berulang dan dia menikmati manisnya anggur cinta. Tak menyangka sedikit pun juga bahwa dalam waktu yang begitu singkat Su Hengnya itu telah berbalik pikir, menerima dan mencintai perempuan lain, selir Kaisar yang tentu saja cantik. Mungkin dia kalah cantik dan karena itu Su Hengnya tergila-gila. Dan Salima yang marah dan menangis terseduh-seduh mendadak memukul hancur sebuah arca toap pekong yang ada di sebelah kirinya. Su Heng, kau laki-laki hidung belang. Kau laki-laki. Busuk dan rusak macam arca ini. Ku bunuh kau, bu marca itu menjadi tepung, hancur dan hangus oleh tamparan tiat Louis Kang yang dasyat dari lengan. Gadis tartar ini. Dan ketika Salima melompat bangun, dan arca lain bergoyang-goyang oleh getaran pukulannya yang membuat lantai bergerak tiba-tiba gadis ini melengking melihat arca yang bergoyang-goyang itu seakan tertawa mengejeknya. Kau mentertawakan aku? Kau berani mengejek aku? Mampus kau, ku bunuh kau, bum bum dan tiga arca yang sebentar saja roboh ditampar dengan pukulan jarak jauh. Tiba-tiba membuat gadis ini menjadi sengit dan semakin marah saja, melihat arca lain dan meja altar juga bergoyang-goyang seolah mengejek. Dan Salima yang berkelebat menampar ke sana sini akhirnya memukul dan menendang benda-benda yang ada di kelenteng rusak itu, tentu saja berantakan dan hancur menerima tiat Louis Kangnya. Suasana tiba-tiba menjadi ribut dan gaduh seolah kelenteng itu diserang hantu. Dan ketika Salima marah-marah dan semua benda yang ada di situ berantakan tak karuan lagi mendadak sebuah bayangan tinggi besar muncul menegur gadis ini. Sumoy, apa yang kau lakukan? Kau gila? Salima terkejut. Dia melihat suhengnya nomor satu. Tau-tau ada di situ, berdiri tegak kokoh tak bergeming seolah arca besi. Memandangnya, terbelalak lebar, heran akan sepak terjangnya yang dianggap tidak waras. Dan Salima yang terpegun oleh kedatangan Seng Suheng yang tidak dinyana-nyana mendadak menubruk dan meledakan tangisnya di dada TWA Suheng, kakak nomor satu, ini. TWA Heng, Ji Suheng, kakak nomor dua, menyakiti hatiku. Dia kawin dengan wanita Heng yang menjadi musuh besar kita. Gurba tertegun. Apa, Kim MOU yang kawin? Kawin dengan siapa dan kapan menikahnya? Aku tak tahu, TWA Heng. Tapi kabar memberitakan bahwa Ji Suheng mendapat selir kaisar. Dia menikah dengan wanita Heng, katanya bernama Binio dan Salima yang sudah mengguguk dan meledakan tangisnya di dada Seng Suheng. Yang tiba-tiba membuat gurba tertegun dan untuk kedua kalinya membelalakan mata. Raksasa ini terkejut, sejenak aliran darah tersirap cepat, memenuhi mukanya dan menggigil di peluk sumoinya. Tapi gurba yang maklum akan kesalahpahaman sumoinya mendadak mengetrukan gigi dan mengepal tinju. Sedetik itu saja dia telah maklum. Apa yang terjadi? Tahu bahwa sumoinya mendapat berita yang salah, atau sumoinya ini yang menangkap berita secara salah. Dan gurba yang menggigil memejamkan metu, tiba-tiba mencengkeram dan mendekap tubuh sumoinya itu. Sebenarnya inilah yang dia ingin. Memeluk dan mendekap sumoinya, bukan sebagai suheng dan sumoi melainkan sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai pasangan yang saling mencinta dan hidup berdua mereguk kenikmatan bersama. Dan gurba yang memejamkan metu mendengar disebutnya nama Binimar mendadak mengeram dan teringat pada selir cantik itu, yang kini menjadi istrinya, istri selir karena dia tak mau menjadikan wanita itu sebagai istri utama. Merah mukanya dan malu pada diri sendiri kenapa dia menggauli wanita itu. Kenapa dia roboh dan hanyut dalam nafsu berahinya? Padahal yang dia incar adalah sumoinya ini. Gadis yang gagah dan diam-diam membuat dia tergila-gila. Dan gurba yang tergetar serta terkejut oleh tangis salima tiba-tiba berada di ambang pintu keadilan untuk menentukan sikapnya. Memberi tahu secara jujur bahwa yang dituduh sumoinya itu bukanlah Kim Moweng melainkan dirinya sendiri dengan resiko kehilangan sumoinya ini ataukah membiarkannya begitu. Saja hingga sumoinya tetap membenci sutenya, pendekar rambut emas itu. Dan gurba yang sejenak terombang ambing oleh kepentingan pribadi tiba-tiba memilih jalan kedua dan tetap membiarkan salima terbawa oleh salah pahamnya itu, menuduh Kim Moweng memperistrikan wanita hon. Dan karena dia juga maklum bahwa diam-diam sumoinya ini menaruh hati pada sutenya yang gagah dan tampan itu tiba-tiba gurba menggereng dan untuk pertama kalinya bersikap memalukan, memaki sutenya sendiri. Keparat, jadi Kim T menikahi wanita hon, sumoin. Dia tak mau menikah dengan gadis bangsa sendiri dan memperistri wanita asing. Jahanam dia itu, Kim Sute mengkhianati bangsa kita dan harus dibunuh dan gurba yang menggigip bibir melawan tuntutan hati nurani tiba-tiba menggelapkan muka dan mendorong sumoinya, memandang sumoinya yang menangis terseduh-seduh dengan air matu bercucuran. Dan ketika salima mengguguk dan gurba menggigil menahan nafsu tiba-tiba raksasa ini menyambar kembali tubuh sumoinya dan mencium.